Jumpa lagi teman-teman sekalian Dalam video terakhir ini Kali ini saya hanya memberikan tanggapan Apalah reaksi terhadap Salah satu tulisan Di Journal of Infection and Public Health Di publish di bulan Juni 2020 Juni 2020 Oleh penulis dari Bank Jadi sebenarnya ini meta-analisis Jadi menilai banyak sekali Study-study yang menghubungkan Antara kadar vitamin D Dengan imunitas terhadap COVID-19 Jadi setelah panjang lebar Menyebutkan bermacam-macam study Yaitu salah satunya disebutkan juga study Di Indonesia Kemudian pada penghujung tulisannya Nanti saya tunjukkan Dikatakan memang bahwa Orang-orang yang mempunyai Kadar vitamin D rendah Harus memikirkan untuk meningkatkan Intake vitamin D supplementation Tetapi pada kalimat berikutnya Pada konklusinya Pada konklusinya itu Dia menyebutkan bahwa Tidak cukup evidence atau bukti Bahwa kadar vitamin D Dalam darah Itu Berpengaruh terhadap Berat ringannya Dan angka kematian Akibat COVID-19 Jadi ini agak sedikit Di dalam study-nya juga Dia sudah melakukan Hal yang bertentangan Karena di atas dia sebut Yang kurang vitamin D nya Perlu memikirkan tambahan Vitamin D Untuk melawan COVID-19 Tapi pada konklusinya Dia membantah sendiri Tetapi sebenarnya Kalau kita teliti lagi Memang Disebutkan bahwa Orang yang kurang vitamin D nya Harus meningkatkan Kadar vitamin D Dalam darah Dengan suplementasi Vitamin D3 Tetapi disebutkan Yaitu mencapai Kadar optimal Yang sebesar 75 sampai 125 nanomol per liter Ini ingat ya Nanomol per liter Karena beberapa negara Pakai nanomol per liter Jadi kalau kita Eqivalen ke Standar yang lebih umum Dipakai yaitu Nanogram per mililiter Ini adalah 30 sampai 50 Jadi 30 sampai 50 Nanogram per mililiter Disebutnya optimal Nah inilah Sumber masalahnya Jadi kita ada Interpretasi yang berbeda Karena kalau Menyebut 30 sampai 50 Nanogram Per mililiter Itu optimal Itu berarti Tidak tahu Pakai Pakai kriteria mana Karena kriteria yang dipakai Masih umum Walaupun sudah banyak Mendapat kritik Adalah dari Endocrine Society Ini pun ya kriteria yang dipakai Di laboratorium negara kita Tetapi disana disebutkan 30 sampai 100 30 sampai 100 Nanogram per mililiter Itu adalah sufficient Bukan optimal Sufficient Ya Anehnya di atas 100 disebutkan Potential toxicity Kemungkinan Keracunan Ya Makanya Kriteria dari tahun 60-an ini 1960-an Sudah banyak dikritik di luar Di luar negeri ya Makanya Kami dari vitamin D Kami dari vitamin D Society Indonesia Lebih berkiblat kepada Vitamin D council USA Dan vitamin D council UK Dimana dikatakan 40 sampai 80 Nanogram per mililiter Itu adalah Sufficient Cukup memang Cukup ya Tapi seperti Saya katakan berulang-ulang Kita tidak mau cukup Kita mau Yang disebut normal high Normal high Atau istilah lain Yang adalah COBL COBL itu adalah Clinical Optimal Blood Level Jadi optimal nih Jadi optimal atau normal high Itu adalah 80 sampai 100 Nanogram per mililiter 100 nanogram per mililiter Sehingga Ini ada interpretasi Yang berbeda Kalau dia mengambil Interpretasi berdasarkan Kadar 30 sampai 50 Nanogram per mililiter Menurut kami Itu Ya cukup Ya tau Tetapi apakah cukup itu Cukup Apakah cukup itu Memuaskan bagi kita Tidak Karena kita maunya optimal Ya kan Kalau melakukan sesuatu Jangan tanggung-tanggung I don't do things halfway Jadi Harus total Total itu harus Maksimum di puncak Di puncak Itu 80 Sampai 100 Jadi Itu ada interpretasi Yang berbeda Ini sekedar tanggapan Kepada tulisan Yang sudah Dimuat di Journal of Infection And Public Health Semoga yang Teman-teman sejawat Berangkali ya Atau orang awam pun Membaca jurnal ini Jangan bingung ya Perlu dilihat Kriteria apa Yang dipakai ya Kalau kriteriannya Sudah beda Tentu Interpretasinya Berbeda Semoga Ada manfaatnya Supaya jangan bingung ya Tetap sehat Sampai jumpa Ini jurnal yang saya sebut Journal of Infection and Public Health Dari bulan Juni 2020 Ini detailnya Tolong diperhatikan Yang saya garis Merah Di bawahnya itu Jadi orang-orang yang Risiko tinggi Vitamin D Deficiency Selama pandemi ini Harus memikirkan Untuk minum Vitamin D Suplemen Untuk mempertahankan Kadar Di 75 Sampai 125 Nanomol Itu sama dengan 30 Sampai 50 Nanogram Per mililiter In conclusion Jadi kesimpulannya Tidak ada Evidence cukup Mengenai hubungan Vitamin D Dan COVID-19 Severity and mortality Sampai jumpa